Shalom saudara-saudara yang terberkati dengan segala kasih dan kebaikan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Semoga saat ini kita semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dan tangan Tuhan senantiasa menaungi serta melindungi kita. Saudaraku, kita akan segera memulai saat teduh pagi ini untuk merenungkan firman Tuhan, jadi mari kita sama-sama berdoa. Ala Bapak yang kami muliakan dan agungkan lewat sembah dan puji-pujian kami, kami sungguh bersyukur bisa terpilih untuk menerima kasih karunia yang terbesar bagi umat manusia yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak karena engkau telah memperdamaikan kami dengan dirimu. Bapak, pagi ini kami bangun tidur dengan iman dan pengharapan yang baru, namun mungkin ada beberapa di antara saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan sakit, Apapun juga yang menyebabkan penyakit tersebut, kami percaya engkau Allah yang maha kuasa dan engkau mampu menyembuhkan semua penyakit. Jadi kami berdoa memohon mujizat kesembuhan bagi setiap saudara kami yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, kiranya engkau memberikan kesembuhan yang sempurna dan pemulihan kesehatan. Terima kasih Bapak. Beberapa di antara saudara-saudara kami juga saat ini sedang mengalami masalah-masalah di dalam hidup mereka dan kami berdoa agar kiranya engkau senantiasa menguatkan iman mereka. Berikanlah kekuatan untuk berjalan melewati semua ujian dan pencobaan serta berikanlah jalan keluar yang terbaik. Adakanlah perbuatan-perbuatan ajaib bagi saudara-saudara kami sehingga namamu saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapak buat kasih dan pertolonganmu bagi kami semua. Saat ini kami mau duduk tenang di hadapanmu dan mengarahkan hati serta pikiran kami kepadamu. Berkatilah kami dengan pengajaran firmanmu yang akan mengubahkan kami dan berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti akan apa yang kami dengarkan. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen Saudara yang terkasih di dalam Kristus Bagi sebagian orang kadang-kadang sepanjang hidupnya dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang tidak baik atau kesialan. Sehingga dikatakan seperti menjalani kehidupan yang dikutuk. Di dalam Alkitab juga tercatat mengenai seseorang yang dibayar untuk mengutuki bangsa Israel. Namun Allah mengubahkan kutuk itu menjadi berkat. Mari kita baca dalam kitab Nehemiah 13 ayat 1-2. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amun dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air. Malah mengubah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah mengubah kutuk itu menjadi berkat. Bileam adalah seorang yang dibayar oleh Balak, raja orang Moab, untuk mengutuki bangsa Israel. Bileam tergiur dengan bayaran dari raja Balak sehingga ia bermaksud mengutuki bangsa Israel. Namun Allah menemuinya dan mengubahkan tindakannya sehingga ia malah memberkati bangsa Israel bukan mengutukinya. Sebagai orang percaya kita harus mengerti bahwa orang tidak dapat mengutuki apa yang telah diberkati oleh Allah. Dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan demikian. Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tuhan Yesus telah mengambil kutuk dosa-dosa kita ke atas dirinya di kayu salib sehingga kita bisa diberkati. Kita harus sungguh-sungguh mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu akan menjadi remah di dalam hidup kita. Kita tidak boleh mempercayai kebohongan iblis bahwa hidup kita berada di bawah kutuk. Kembali kepada kisah Biliam yang bermaksud mengutuki bangsa Israel. Satu-satunya cara menggagalkan kutuk yang akan diucapkan oleh Biliam adalah campur tangan Allah. Begitu juga halnya dengan kutuk yang mengikat kita pada waktu kita belum diselamatkan. Semua kutuk itu hanya bisa dipatahkan apabila kita menerima campur tangan Allah di dalam hidup kita. Yaitu dengan menerima dan mempercayai karya penembusan Tuhan Yesus di kayu salib. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1 ayat 12 Tanpa adanya tindakan menerima dan mempercayai karya penembusan Kristus di kayu salib, Maka kita bukanlah keluarga Allah dan dengan demikian maka kita masih terikat dengan kutuk-kutuk dosa akibat kejatuhan manusia. Nah saudara yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah rendungan firman Tuhan pagi ini. Semoga kita semua senantiasa memiliki iman dan pengharapan yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus dan semua yang telah dilakukan Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa untuk menutup rendungan ini. Bapak kami yang ada di dalam sorga, kami memuji namamu yang kudus mengatasi langit. Kami bersyukur atas segala kebaikanmu yang kami rasakan di sepanjang hidup kami, juga buat kesempatan untuk kami bisa belajar dari firmanmu pagi ini. Ubahkanlah kami ya Bapak seturut kehendakmu dan bentuklah kami seperti penjunan membentuk tanah liat. Dan jadikanlah kami becana-becana yang layak untuk menampung kemuliaanmu. Terima kasih Bapak atas kasih dan kebaikanmu yang melimpa bagi kami. Bapak, kami membawa seluruh rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Bapak, kami berdoa memohon tuntunanmu mengenai hal-hal apa yang harus kami lakukan. Urapilah perkataan dan perbuatan kami sehingga apa yang keluar dari kami adalah hal-hal yang memberikan kemuliaan bagi namamu yang kudus. Bapak, pagi ini kami juga membawa bangsa kami dalam doa syafaat. Kami berdiri bagi bangsa kami dan memohon belas kasihanmu bagi jiwa-jiwa di Indonesia. Kami juga memohon kesejahteraan dan keamanan bagi negeri kami. Kiranya engkau memberkati Indonesia dengan berkat-berkat yang terbaik. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.